Terima kasih, saya mohon kepada para kandang untuk depan. Sederalun, 9 Presidium Korps Alumni HMI atau Kahmi Aceh, periode 2022 hingga 2027, terpilih dalam Musyawarah Wilayah atau Muswil Majelis Wilayah Kahmi Aceh ke-6 di Amel Convention Hall Banda Aceh pada Senin 26 September 2022 sore. Acara Muswil Kahmi Aceh dibuka oleh Presidium Pusat Korps Alumni HMI atau Kahmi, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI. Ketua Panitia Henry Rahmadani kepada Serambi mengatakan, dalam Muswil MW Kahmi Aceh ke-6 muncul 17 calon presidium, namun dalam pemilihan terpilih 9 presidium Kahmi Aceh periode 2022 hingga 2027, yaitu Zulfiqar Z. Belidan yang memperoleh 20 suara, Saifullah Muhammad 19 suara, Ihsanuddin MZ 19 suara, Ramzi Adriman 18 suara, Nasir Jamil 18 suara, Said Muniruddin 14 suara, Syamsul Rizal 14 suara, Syarifah Rahmatillah 11 suara, dan Aliman Selian 11 suara. Henry mengatakan, Muswil Kahmi Aceh ke-6 berlangsung sukses dan lancar seperti yang diharapkan, dan ia mengucapkan terima kasih kepada semua alumni HMI dan kader HMI yang telah meramaikan pembukaan Muswil hingga acara selesai. Presidium Pusat Korps Alumni HMI atau Kahmi, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia saat membuka Muswil pada minggu 25 September 2022 malam, mengharapkan agar Kahmi dan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, tetap bersinergi. Organisasi HMI harus tetap hidup dan mengalir seperti layaknya mata air yang jernih, sehingga dapat membawa keberkahan bagi umat dan bangsa. Jika HMI itu mati, maka Kahmi dapat dipastikan juga akan mati. Sementara itu, PJ Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Satu Sekda Aceh, Iskandar APMSI mengatakan, pengkaderan adalah simbol pembinaan dan keberlanjutan organisasi. Pelaksanaan Muswil Kahmi ini adalah momen untuk memperkuat organisasi melalui pemilihan pengurus baru. Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi Aceh, Zulfi Karli dan Preode 2017-2022 mengatakan, Muswil Kahmi Aceh sebenarnya ajang silaturahmi para mantan kader HMI yang ada di Aceh. Potensi yang paling besar yang harus dimiliki adalah kekompakan. Dengan adanya kekompakan, maka gedung Kahmi juga telah berhasil dibangun. Gedung Kahmi Aceh yang telah selesai dibangun agar dapat dirawat dengan baik sebagai tempat berproses berbagai kegiatan intelektual yang dilaksanakan oleh Kahmi maupun HMI. Dalam acara pembukaan Muswil dihadiri ratusan alumni dan kader HMI se-Aceh dan luar Aceh yang mengabdi di lembaga pemerintah, swasta, akademisi, dan berbagai profesi. Dari Bandar Aceh, Muhammad Hadi, Serambion TV.